Halo semuanya, selamat pagi, kembali lagi di frekuensi 107,8 FM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi pendengar setiap pemuda serjana FM Apa kabar nih? Semoga baik-baik aja ya Yang sedang beraktivitas atau sedang dalam perjalanan, jangan lupa ingat pesan Ibu 3M Yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun Senang sekali di pagi yang cerah ini, saya Islam Yatina Madan dapat menemani Anda dalam acara Spot News selama 10 menit ke depan Saya akan menyampaikan informasi seputar spot-spot yang harus Anda kunjungi di Provinsi Riau Oke langsung saja, spot pertama yaitu wisata alam Sungai Gelombang yang terletak di Bangkinang seberang Kabupaten Kampar Objek ini cukup digemari, tidak hanya masyarakat setempat, banyak juga pengunjung yang datang dari luar daerah Objek wisata alam Sungai Gelombang merupakan aliran Sungai Kampar yang berharus cukup deras Karena struktur tanah di bagian dasar Sungai adalah bebatuan, maka riakan-riakan dan gelombang air sangat terlihat dari permukaan Untuk menuju ke wisata alam Sungai Gelombang, dari pekan baru membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk sampai ke objek wisata alam Sungai Gelombang Objek wisata alam Sungai Gelombang tidak dipungut biaya, namun untuk ongkos parkir motor dikenakan sebesar Rp5.000 dan mobil Rp20.000 Ya, cukup murah kan? Jadi kabar nih mau ke sana Next, percaya nggak di Riau ada wisata keajaiban selancar kelas internasional? Nih, aku kasih tahu, di Riau ada juga lho objek wisata untuk para penyuka selancar Lokasinya terletak di Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan Objek wisata ini biasa disebut dengan wisata bono Wisata bono itu apa sih? Wisata bono ini merupakan fenomena alam yang diakibatkan pertemuan arus pasang air laut dengan arus sungai dari hulu menuju hilir Kok bisa sih objek wisata bono dikenal di kancah internasional? Ya bisa dong, ombak bono ini sering disebut sebagai tujuh hantu atau ombak tujuh lapis Hal tersebut dikarenakan ombak besar yang ada di depan kemudian akan diikuti oleh 6 ombak di belakangnya Ombak bono ini menjadi luar biasa karena sungai yang bisa menghasilkan ombak setinggi 4 sampai 5 meter Dengan gelombang memanjang sekitar 300 meter dan kecepatan 40 km per jam Tipe ombak seperti ini biasa terjadi di tengah laut Namun, sungai kampar sebagai sungai air tawar mampu menghasilkan tipe ombak yang serupa Maka inilah yang menjadikan ombak bono di sungai kampar menjadi terkenal di kancah internasional Tak heran jika tahun 2013 ombak bono menjadi gelombang terbaik di dunia Ombak bono hanya terjadi saat kondisi air laut sedang pasang Jadi, bagi para wisatawan yang tidak menyaksikan atau berselancar di ombak bono Harus datang di hari atau tanggal saat air laut pasang Untuk menuju ke objek wisata bono dari pekan baru Membutuhkan waktu sekitar 4 sampai 5 jam melalui jalur darat Menarik bukan? Spot selanjutnya yaitu wisata alam air terjun air mertua Air terjun ini terletak di Desa Tangon, Kecamatan Purba, Kabupaten Rokan Hulu Air terjun ini menjadi destinasi wisata unggulan di Kabupaten berjuluk Negeri Suluk Berpusaka dan Hijau tersebut Nama air mertua berarti air mertua Yang diambil dari bahasa daerah suku Batak Mandailing yang ada di Tiau Untuk menuju wisata air terjun air mertua Dari pekan baru membutuhkan waktu sekitar 4,5 jam Apabila pengendara menggunakan motor Pengendara harus melewati jembatan gantung yang berada di atas sungai Kemudian perjalanan berlanjut dengan melewati jalan setapak atau semenisasi Sekitar 30 menit terlihat kawasan tempat parkiran kendaraan Perjalanan harus dilakukan dengan jalan kaki Tak sampai 10 menit berjalan, panorama yang indah langsung tersaji menghilangkan lelah Objek wisata air terjun air mertua tidak dipungut biaya Namun, untuk ompos parkir motor dikenakan sekitar Rp40.000 Wah, perjalanan ke objek wisata air terjun air mertua ini cukup jauh ya Tapi jangan risau, karena lelah perjalanan ke sana akan digantikan dengan panorama yang indah di sekitaran air terjun tersebut Destinasi selanjutnya yaitu objek wisata Pulau Jemur Ada yang tahu nggak objek wisata ini terletak di mana? Objek wisata Pulau Jemur terletak di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokadilir Pulau ini memang tidak berpenghuni Pulau ini disebut sebagai jambutnya Selat Malaka yang sangat indah Dan memiliki kekayaan fauna yang menarik Salah satunya adalah penyu Di sini wisatawan dapat menyaksikan ekosistem yang masih terjaga dengan baik Wisatawan bisa menyaksikan habitat penyu hijau yang khas Walaupun penyu hijau sanggup bertelur dari 100 hingga 150 telur Keberadaan mereka tetap terancam oleh predator dan tangan jahil manusia Selain menyaksikan habitat penyu hijau Wisatawan juga bisa melakukan kegiatan snorkeling Sembari menyaksikan keindahan alam bawah laut Pulau Jemur ini Untuk sampai di objek wisata Pulau Jemur cukup memakan waktu Dari pekan baru menuju pelabuhan bagan siap-api Membutuhkan waktu sekitar 5 jam Setengah melalui jalur darat Kemudian melanjutkan perjalanan dengan kapal feri sekitar 2 jam Tergantung dengan keadaan cuaca Harga tiket kapal feri sekitar Rp260.000 per orang Wah cukup memakan waktu bukan? Tetapi pasti akan kebayarkan apabila telah sampai di tujuannya nih Lanjut di Indra Gilihilir ada apa ya? Di Indra Gilihilir terdapat wisata hutan mangrove Yang terletak di pesisir timur Provinsi Riau Tempatnya di desa Pulau Cawan Kecamatan Manda, Kabupaten Indra Gilihilir Hutan mangrove tumbuh liar sekitar 40.000 km persegi di kawasan ekowisata Pantai Solom Dan menjadi bagian dari 100.000 lebih hektare hutan mangrove di Kabupaten Indra Gilihilir Kawasan ini menjadi daya tarik bagi sejumlah wisatawan lokal maupun mancanegara Lebih spesialnya lagi Di sini terdapat berbagai flora dan fauna langka khas hutan mangrove Berjalan di antara tanaman mangrove yang tumbuh liar Dan diperkirakan sudah berusia puluhan tahun ini Tentu saja mempunyai sensasi tersendiri Terlebih lagi bagi pencari suasana tenang, teduh, asri Serta jauh dari kebisingan kota yang membosankan Untuk menuju ke objek wisata hutan mangrove Membutuhkan waktu tempuh sekitar 6 jam dari pekan baru menggunakan jalur darat Bagi wisatawan yang sekedar ingin istirahat atau ingin menginap Jangan khawatir Karena untuk menuju dan memanjakan para wisatawan Disediakan fasilitas gajebo dan homestay di kawasan ekowisata ini Dengan segala keunikan, kealamian, dan keasriannya Maka tidak heran bila suasana hutan mangrove yang ada di sekitar Pantai Solom Desa Pulau Cawan membuat terkesima para wisatawan Spot yang terakhir berada di pekan baru yaitu Asia Farm Yang berlokasi di Jalan Hang Tua pada ujung kecamatan Tenayan Raya Asia Farm melayani pengunjung setiap hari Mulai dari pukul 10 pagi hingga pukul 6 sore Untuk tiket masuk, setiap pengunjung dikenakan tarif Rp25.000 berserta minuman Harga tersebut belum termasuk wahana Selain wahana dan sport selfie Di dalam juga terdapat kafe yang menjual bidangan Mulai dari keanatingan hingga makanan berat Masyarakat bisa menikmati berbagai macam hiburan dan edukasi Terutama di bidang pertanian, pertengahan, juga alam Menariknya lagi, kalian bisa merasakan sensasi Seperti pepaduan antara Eropa dan Jepang Pemilik objek wisata ini bernama Henry Ia menyatakan bahwa Asia Farm terinspirasi dari permainan mobile bernama Haidai Yang sempat populer beberapa tahun yang lalu Objek wisata ini menggabungkan konsep agrowisata, mall, dan waterpark Total ada sebanyak 26 bangunan yang berdiri di Asia Farm Wah, sangat menarik bukan? Kapan lagi nih bisa ngerasain objek wisata seperti di dunia game Haidai Jadi gimana? Menarik gak nih spot-spot yang udah disebutin tadi? Menarik bukan? Yuk, akhir jadwal bareng orang-orang tersayang Hidup juga butuh refreshing loh Yah, udah gak terasa nih waktunya udah habis aja Saatnya saya pamit di acara Sputneos Thanks buat semuanya Dan jangan lupa setelah ini bakal ada acara tips keluarga Jadi jangan kemana-mana ya Tetap di 107,8 FM Radio Pemuda Serjana Saya Islami Ati Ramadhan Undur diri Wassalamualaikum And see you Bye